Hey guys, welcome back to my channel dan balik lagi di segmen sharing is caring Seperti di judulnya aku tau, kamu pasti ngeklik video ini bukan karena kebetulan Pasti ada sesuatu yang pengen kamu cari tau jawabannya untuk menyembuhkan diri sendiri I feel you, karena waktu itu beberapa tahun lalu aku mencari jawaban bagaimana caranya menyembuhkan luka masa lalu Menyembuhkan trauma, belajar untuk forgiveness, dan lain-lain akan aku bahas disini Jadi tanpa menunggu lama, kita langsung ke videonya sekarang Oke, sebelum aku kasih beberapa tips untuk kamu, aku pengen kamu tarik nafas dulu Take it deep, breathe in Oke, santai aja, enjoy nonton video ini Mungkin video ini akan panjang karena aku banyak ceramah Aku harap kamu bisa santai dalam kondisi me time Siapin minuman, snack, buat nonton video ini Oke, sebelum aku kasih tau beberapa tips untuk kamu Aku pengen jelasin suatu hal ini paling penting banget bagi aku Dan sebenernya aku sering sih nge-share ini di beberapa video Kita tuh harus banget healing ya Kalau misalkan ada sesuatu yang nyangkut di dalam hati Jangan dipendem lama-lama Karena itu gak bagus banget Dan itu semua merusak aspek kehidupan kamu Ketika kamu punya trauma, luka dari sini Apalagi udah nyangkut bertahun-tahun ya Itu ibaratkan kayak luka yang membuka Itu ibaratkan kayak luka yang berkerat di alam bawah sadar Kenapa aku bilang alam bawah sadar? Karena sesuatu memori Apapun kejadian yang kita alami ya Itu masuk ke alam bawah sadar kamu Makanya kamu bisa mengingat itu terus-menerus Jadi kalau ada something yang nge-trigger kamu Terus kamu jadi marah, sedih Itu udah nyangkut di alam bawah sadar Apalagi kalau misalkan luka itu bertahun-tahun Ada yang sampai 10 tahun Aku disini hadir untuk kamu Pengen kasih tau beberapa tips Yang harus kamu lakukan Dan kamu sadari sendiri Jangan terlalu bergantung sama psikolog atau psikiater Kalau mereka adalah dokter untuk menyembuhkan kamu ya it's okay Tapi kan semua itu kembali di tangan kamu Kayak gak bisa gitu loh Bergantung sama obat penenang Obat penenang kayak yaudah bikin kamu tenang aja Bisa istirahat, tidur Tapi besok paginya kalau misalkan masih keinget Masih ketrigger, masih sakit Itu, itu problemnya Oke, yang pertama Cara aku menyembuhkan luka di masa lalu adalah Memperhatikan kondisi mental aku Gak ada salahnya kok Kita misalkan kayak refleksi diri Melihat ke dalam diri sendiri Apa sih yang salah? Sejauh mana sih luka aku ini? Sampai kenapa aku menjalani hidup seperti ini ya? Bentar ini apa ini? Kenapa aku kalau melihat orang itu aku sebel ya? Kenapa aku melihat sesuatu yang berhubungan dengan orang yang udah nyakitin aku? Bahwa anda tuh pengen marah, nangis, kesel Kenapa ya? Itu yang aku rasakan dulu Jadi kalau misalkan kamu ada waktu me time Coba deh kamu renungin Apa sih penyebab awalnya? Iya dong, kalau misalkan kita pengen berobat ke dokter Kita harus tau dong penyakitnya Nah, sekarang kamu harus tau apa sih penyebab awalnya Sumber awal utama yang bikin kamu jadi kayak sekarang Itu kamu harus perhatikan sih Jauhin orang-orang toxic Yes, karena orang-orang yang toxic Negative vibes yang gak sefrekuensi sama kamu Itu malah makin menambah luka Beneran deh Aku pernah ya waktu itu belum healing Beberapa tahun yang lalu pada jaman kuliah Masih ketrigger sama orang itu Masih ngebahas Masih ngomongin dia Jadi ibarat kayak Aku masih suka ngegibahin orang itu Aku ngomongin dia Hal-hal yang negatif Kayak ibarat kan kita tuh kayak Ngomongin terus Iya aku benci loh sama ini Aku pengen cerita Pokoknya gue gak bisa maafin dia Ya kayak gitu-gitu And then aku bertemu dengan temen yang toxic Itu negative vibes banget Kalau kitanya toxic Kita akan menarik Orang-orang yang toxic juga Kita akan seperti magnet Gitu loh Kan temen Jodoh Itu cerminan diri Kalau kamu pengen bertemu sama orang-orang yang baik Sembuhin hati kamu dulu Itu yang paling utama Perhatikan kondisi mental kamu Yang kedua Ini yang paling penting Dan yang paling sulit Belajar menerima keadaan Dan memaafkan mereka Memaafkan adalah pelajaran yang paling susah Ikhlas Pelajaran yang paling berat Tapi kalau kamu bisa praktik ini Kamu hebat banget sih Karena gini loh When someone left you Itu adalah protection from God There's a someone better in the future Kamu gak usah takut Kamu gak usah khawatir Nah bagaimana caranya kamu bisa ketemu orang yang lebih baik Kamu memantaskan diri dari sekarang Kamu pengen punya pertemanan yang suportif Ya kamu coba jadi orang yang berkualitas Yang dimana orang-orang yang support kamu Yang pengen berteman sama kamu Itu akan datang dengan sendirinya Bahkan cinta sejati Kayak pangeran sejati Atau Yang cowok nih menunggu princessnya Itu akan datang Itu akan kita temuin Gak tau kapan datangnya Waktunya kapan Itu misteri Tapi tetaplah berprasangka baik Karena gini loh Yang pertama kan kamu sudah memperhatikan kondisi mental kamu Kamu lihat apa penyebab awalnya Sudah kamu sadari Inilah penyebab awalnya Akar utama masalahnya Dan kamu terima itu Jadi jangan pernah menyesali Ya karena menyesal juga sih kadang sebet Ya kadang menyesal juga sih Kadang sebel ya Tapi gini deh Kamu harus bisa belajar menerima itu Kamu renungin sekarang Oke dia pernah selingkuh Oke dia pernah manfaatin aku Kayak gitu kan Jangan dulu Oke temen aku ini udah ninggalin aku Kamu jangan kayak Ah gak ikhlas Kenapa dia ninggalin aku Jangan Kamu harus berpikir Seperti ini Oke Temen aku udah berkhianat Dia udah nipu aku Ya udah Aku terima Kenyataan ini Kamu nikmatin Present moment Just enjoy The present moment Pantaskan diri Be the best version Of yourself Maafkan mereka Itu adalah kunci utama Kalo aku dulu Maafin orang tuh Meditasi forgiveness Aku bikin videonya disini Linknya ada di description box Guide meditation forgiveness Kamu coba itu dengerin ya Terserah sih Mau sebelum tidur Atau kalo lagi Me time Pokoknya Dalam kondisi relax Jangan lagi sibuk Karena susah konsentrasi Konsen Dengerin itu Pake headset Kamu pejamkan mata Rasakan itu feelnya Kenapa aku suruh kamu Untuk meditasi Karena biar kamu Balik ke momen Yang menyakitkan itu Tapi kak Aku kan gak mau Balik lagi ke momen itu Aku gak mau Nginget-nginget masa lalu Gak Kamu harus balik dulu Kesitu Biar gak ke trigger lagi Jadi gini loh Ibaratnya aku punya buku nih ya Buku ini adalah Pengalaman Menyakitkan aku Di masa lalu Isinya dia penipu Dia selingkuh Dia begini Bla 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 Nah Gimana caranya Aku bisa meditasi Forgiveness ini Jadi ketika aku menutup mata Ini adalah buku Masa lalu aku gitu ya Kamu balik ke momen Yang menyakitkan Apa aja Listnya Pasti banyak dong gitu kan Kalau gak banyak Gak mungkin kamu bisa Sampai setrigger ini Misal Halaman pertama Kamu bayangin keadaan itu Bayangin kejadian itu Kamu lagi ngapain sama dia Dia ngomong apa sama kamu Kamu rasain itu Dan kamu nangisin itu semua Kamu harus nangisin disitu semua Keluarin Mau teriak boleh Mau nangis kayak bocah juga boleh Asalkan tempatnya sepi ya Karena malu juga Kalau kita nangis di rumah yang banyak orang Pokoknya kamu harus sendiri Kunci pintu Kalau misalkan lagi ada orang Kamu nangisin itu Harus dikeluarin semua Keluarkan unek-unek kamu Melalui energi jiwa Karena kalau misalkan kita marah-marah Di depan orangnya langsung Harga diri kamu akan drop Jadi Jangan buang energi kamu Untuk marah-marah depan Dia mending Sampaikan melalui energi jiwa Sisanya kamu pasrahkan Kepada sang kuasa Yang menyampaikan energi ini Ke dia Suatu hari nanti Dia bakal sadar sendiri Kok orang yang udah nyakitin kamu Hati dia akan tergerak Ini udah terjadi sama aku Aku ngomong ini gak bullshit ya guys Orang yang udah nyakitin aku Aku meditasi forgiveness ini Hampir setahun lebih Dia akhirnya balik lagi Tapi dia kayak gak berani Ngobrol sama aku sekarang Dia nge-stalking aku terus Pake second account Dia like-likein post aku Pokoknya dia Terus ngucapin aku birthday Pokoknya dia pengen melihat Aku gitu loh Kangen berteman sama aku lagi Padahal dia yang ninggalin aku gitu kan Tapi ketika aku udah maafin Magic happen Kekuatan doa Jalur langit itu udah gak bisa dikutak-katik Sama manusia Asalkan kamu ikhlas ya Jangan ada pikiran dendam Atau membalas itu gak usah lah Jangan Nah setelah kamu udah meditasi itu Kamu terus ulangin Jangan cuma sebulan sekali Jangan cuma Ah hari ini udah meditasi Udah enak Tapi yakin Kalau udah lega besoknya gak ketrigger lagi Terus Sampai di posisi Kamu mendengar meditasi itu Udah gak nangis Aku ketika ngedengar meditasi itu ya Kayak Oh yaudah Aku cukup tersenyum Udah lega Yaudah itu udah terjadi Udah di masa lalu Enak banget Relax banget hidup aku sekarang Bukan hanya maafin mereka Tapi kamu juga maafin diri sendiri Karena percuma Kalau misalkan kamu udah maafin mereka Tapi kamu masih marah sama diri sendiri Susah Jadi harus bisa self love Kamu pengen kamu tenang kan Masa kamu mau sih Membiarkan diri kamu ini Sedih terus Ya gak maulah Maafin diri sendiri Maafin mereka Maafin keadaan Maafin semuanya Aku tau ini susah Tapi karena aku udah ngalamin ini Aku pengen Kamu belajar memaafkan Everything happens for a reason Biar kamu belajar Learn from mistakes Yang ketiga Belajar terbuka Sharing sama sahabat Atau dengerin cerita-cerita mereka Jadi walaupun di saat ini Kamu lagi banyak luka Masih tersimpan beban gitu ya Di hati Belajar untuk terbuka sama besti kamu Ini orang yang harus kamu percaya ya Jangan sembarang cuma temen doang Tapi bener-bener the real true friends Eh true friend Ya friend aja Gak usah banyak-banyak temennya True friend Atau your mom Kalau kamu gak gengsi Untuk cerita sama orang tua Pokoknya orang yang bener-bener kamu percaya Pasti bisa lah Kamu melihat energi yang tulus mana ya Enggak Kamu cerita sama mereka Apa aja unek-uneknya Dan aku yakin kok Orang itu juga punya masalah Jadi kamu bisa melihat nih Oh Aku gak menderita sendirian loh Jangan merasa si paling menderita Jangan merasa diri kamu tuh si paling menderita Karena orang lain juga punya masalah Terus kamu bisa belajar dari dia Kamu belajar dari pengalaman mereka Mereka juga bisa belajar dari pengalaman kamu Coba kamu belajar terbuka untuk ngobrol Untuk dia minta solusi Kalau dia minta solusi ya give their solution gitu Ini yang aku lakukan dulu Aku kan suka banget ya Buka sesi curhat di DM Dan banyak banget orang-orang yang curhat sama aku Pas aku baca Oh ternyata aku gak sendiri loh Masih banyak orang yang Sengsara juga gitu loh Memaafkan orang Jadi kita saling sharing aja Saling belajar Lega loh Kalau dipendam sendiri Capek banget sih Yang keempat Dan yang terakhir Ini yang aku lakukan adalah Stop negative word Jangan pernah mengeluarkan kata-kata negatif lagi deh Kayak misalkan gini Aku tau Kalau misalkan kita lagi sengsara Lagi menderita banget Pokoknya lagi sedih-sedihnya Merasa dunia ini udah runtuh Terus kamu ngomong sembarangan kayak gini Aku gak layak bahagia Aku mantas gak sih dapet temen yang tulus Kok aku ketemu orang yang brengsek mulu ya Bangun pagi Aduh males banget kerja Bukan narik saldo gaji Malah narik masalah terus Hayo Siapa yang suka kayak gini Stop Ini aku tegesin ya Jangan pernah ngomong kayak gitu Mau bercanda atau beneran Men Itu bakal terjadi Semenjak aku belajar hukum alam ya Hukum alam semesta law of attraction Aku jadi lebih hati-hati banget Dalam berpikir sama berucap Energinya juga beda gitu loh Kamu ngaca nih ya Pagi hari pengen kerja Terus udah ngeluh Pasti akan back mood seharian Coba kamu ngaca Berperasangka baik Optimis Nyalahin lagu yang happy Lagu K-pop Lagu dangdut Lagu India Itu terserah ya Selera masing-masing Terus kamu ngomong sama diri kamu sendiri Hari ini aku kerja Dan pasti semuanya berjalan dengan lancar Kata-kata positif ini Yang bikin wajah kamu jadi kayak senyum Dan mata kamu kayak berbinar Beda kalau orang yang Ah males nih ketemu sama dia lagi Ah ketemu bos yang perfeksionis lagi Murung Raut wajah turun Matanya gak semangat Mulutnya rada gini Ngerasain gak kamu Kalau orang yang berbicara baik Dan berbicara yang buruk Bakal keliatan dari raut wajahnya Apa ya Bahasa tubuh kamu Lebih Tegak nih Badannya Iya kan Kamu pasti ngerti kan Maksud aku Jadi seperti itu Bagaimana cara aku Menyembuhkan Luka Yang dalem banget Yang aku simpan bertahun-tahun Menyembuhkan trauma Belajar untuk forgiveness Maafin Diri kamu sendiri Forgive yourself Forgive them And your life will be So Relax Happy Joy Oke guys Sudah selesai Aku kasih tips Dan ceramah-ceramah ini Thank you so much for watching I hope This video Bermanfaat buat kamu Bisa kamu terapin kehidupan sehari-hari Thank you so much for watching Don't forget to like Comment and subscribe See you on my next video Have a nice day Bye